Pangko Opsud 2 Marsda TNI Widiargo Iko Putra memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Lanut Iswayu di Magetan yang baru di Skadron Udara 14 Lanut setempat. Pergadian ini pasca insiden jatuhnya pesawat T-50i Golden Eagle sebulan yang lalu. Bertempat di Skadron Udara 14 Lanut Iswayu di Magetan, selasa pagi Panglima Komando Operasi Udara 2 Marsda TNI Widiargo Iko Putra memimpin upacara serah terima jabatan Dan Lanut yang baru. Marsma TNI Muhammad Untung Suropati yang menjabat sebagai Dan Lanut Iswayu di Magetan digantikan oleh Marsma TNI Irwan Pramuda yang sebelumnya menjabat sebagai Dan Kosek 2. Sementara Marsma TNI Muhammad Untung Suropati kini naik jabatan sebagai Kasko Opsud 3. Meski pergantian jabatan Dan Lanut Iswayu di ini dilakukan pasca insiden jatuhnya pesawat T-50i Golden Eagle satu bulan yang lalu, namun menurut Marsda TNI Widiargo Iko Putra, pergantian ini adalah hal yang wajar. Menurutnya pergantian suatu jabatan di organisasi TNI AU itu adalah suatu keharusan untuk regenerasi pemimpin yang baru. Keduanya merupakan sosok yang berkompeten di bidangnya. Sehingga dengan jabatan setingkat lebih tinggi ini, diharapkan keduanya mampu mengemban tugas baru secara profesional. Ya, peralihan jabatan atau serah terima jabatan memang suatu yang menjadi suatu keharusan. Jadi ada regenerasi ya, dari regenerasi yang awal, regenerasi berikutnya itu sangat diperlukan karena peremajaan dan sebagainya. Dan saya rasa kedua pejabat ini sangat kompeten di bidangnya. Marsma Untung selainnya akan menjadi kas koop tiga, berarti menaik tingkat menjadi jabatan bintang satu mantap ya. Kemudian Marsma Irwan juga dari Dan Kosek sebelumnya, di komandat sektor pertahanan udara. Kemudian sekarang menjadi komandat disuai. Jadi pergantian perjabat ini memang sangat diperlukan dan dibutuhkan di organisasi TNI khususnya. Jadi tidak ada hal yang lain selain pembinaan personil di lingkup TNI. Memang dipromosikan dan jadi ya? Dipromosikan ya? Ya promosi, Pak Untung naik menjadi kas koop tiga secara hirarkis, kepangkatannya tetap, tapi kewenangan jabatannya setingkat lebih tinggi. Sementara itu, hingga saat ini Pangko Opsur 2 Marsda TNI Widiargo Iko Putra mengaku masih belum mendapatkan informasi hasil investigasi jatuhnya pesawat T-50i Golden Eagle di Blora, Jawa Tengah satu bulan yang lalu. TNI AU menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan investigasi insiden tersebut kepada tim PPKPU, Panitia Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara.